assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya boton channel untuk video kali ini saya mau mencoba mereview ikan komet ada beberapa ikan komet yang baru saja saya ambil dari kolam ada jenis super red untuk ikan kometnya untuk keindahan dari ikan komet super red yang saya punya ini kita langsung masukin ke aquarium ikan pertama ikan komet super red yang saya punya ukuran satu jempol ya ini belum gede ini full merah semua untuk ikannya dari ekor sampai kepala ya oke kita lanjut lagi yang kedua ini dia untuk komet super red yang kedua ukuran udah hidupan ya cuma ekornya agak sedikit rusak karena di kolam mungkin digigitin ikan lain yang ketiga ini bukan super red ya merah putih ini juga udah indukan cuma ekornya pada rusak karena di kolam kayak ini dan untuk warna merahnya dia strong yang kuat oke oke nah ini dia yang keempat merah putih juga dia full slayer ya untuk ekornya jadi ekor sama badan hampir imbang panjangnya oke oke nah ini dia untuk komet yang kelima saya merah putih juga dia juga full slayer ya hampir sama kayak yang keempat tadi ini ikan baru ngangkat dari kolam semua bro kita coba lihat dulu untuk keindahannya bro ini niatnya ini niatnya mau saya taruh di kolam minimalis saya ini yang kemarin baru bikin ya ini baru saya uji coba untuk ikan koi ada jenis platinum slayer dan yang apa sih ya yang kuning bro ini udah hampir satu bulan kayaknya untuk kolam dan untuk airnya juga udah hampir 3 mingguan saya nggak ganti atau saya tuwakan dan untuk filterisasi saya disini menggunakan 3 cember dan menggunakan jaring laut ataupun jaring bekas ini untuk penyaringannya dan untuk air terjunya cuma satu waduh ini alhamdulillah untuk kondisi airnya juga sudah lumayan bening kelihatan dari bagian button dreamnya kelihatan juga lubang button dream ada ikan komet juga dan black molly ini ada skimmer juga cuma karena tadi airnya saya pindahin ke aquarium jadi skimmernya nggak kelihatan nyetoteh hahaha aduh nah kita coba lihat lagi untuk keinggahannya selamat menikmati terima kasih oke kita coba langsung lepas ke kolam minimalis biar gabung sama si kawan-kawannya ikan koin iya nah ini yang pertama monggo bergabung dengan yang lain bro iya dan untuk ikan komet kalau di kolam itu beda banget ya untuk perbedaan warnanya warna merahnya lebih strong atau kuat dibandingkan yang di aquarium apa ya bro ini sih pendambat saya karena selama saya melihara ikan komet di aquarium dan di kolam itu warna merahnya setauku lebih kuat yang di kolam nah ini yang enggak sedikit gede oke ini yang super red iya murah keton gede ini kok oke ini yang besar bro super rednya langsung masuk ke dalam kelihatan kecil malah di kolam bro kita masuk lagi Bismillahirrahmanirrahim nah ini sudah masuk semua untuk ikan kometnya di desa saya sekarang sudah musim kemarau hampir 1 minggu ini panasnya lumayan ekstrim panas banget kalau diang dan kalau malam lumayan dingin banget untuk panjang kolam ini 2 meter total sama chambernya 230 kalau enggak salah dan untuk lebar 1 meter lebih 1 meter lebih 1 meter 20 apa ya kemarin untuk panjang kolam ini yang dibikinnya dan menggunakan batam trim satu lubang dibagian bawah di ini kometnya oh iya raketan nah sedang di dasar karena ukurannya enggak terlalu gede jadi gak begitu kelihatan ini untuk ikan kometnya seperti tadi review ikan hias komet milik saya yang baru saya diangkat dari kolam alhamdulillah sudah selesai saya masukin ke kolam minimalis dan saya juga ucapkan terima kasih banyak buat suruh kawan-kawan subscriber khususnya yang sudah setiap menonton video dari saya jangan lupa ya nantikan video berikutnya sampai jumpa dan Assalamualaikum Salam Joss